Seorang aparatur sipil negara di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban penipuan seseorang yang mengaku anggota polisi berpangkat AIP2. Pelaku menjanjikan anak korban bekerja menjadi dosen di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dengan membayar uang 1 miliar rupiah. Polisi menangkap Norman Saiktyano alias WP karena melakukan penipuan terhadap seorang aparatur sipil negara. Warga desa gelempang ini ditangkap di sebuah rumah makan setelah korban melaporkan ke polisi. Modus pelaku menjanjikan korban dapat memasukkan anaknya bekerja menjadi dosen di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kepada pelaku, korban menyerahkan uang sebesar lebih dari 1 miliar rupiah yang diserahkan secara bertahap. Namun, anak korban tak kunjung diterima menjadi dosen di UGM. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengaku sebagai anggota polisi berpangkat AIP2. Uang miliaran rupiah dipakai pelaku untuk berfoya-foya dengan penibur ke Bali hingga Singapura, serta memenuhi kebutuhan pribadi. Dari polisi gadungan ini, pihak polisi menyita seragam polisi, serta dokumen palsu yang menerangkan pelaku menempuh pendidikan S2. Masukkan jadi anaknya jadi dosen. Terus? Sambat? Enggak, enggak masuk. Sudah berapa uang yang kamu daripin? Kurang lebih satu miliar. Sudah berapa orang yang kamu daripin? Satu miliar. Sengaja pada pertemuan tersebut menggunakan seragam polisi, seragam polisi berpangkat AIP2 untuk meyakinkan korban bahwa yang bersamutan adalah seorang penutup polisi. Pelaku Norman Saik Tiano dijerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Cilacapjo Tengah